RWS Oto Sudah double blower untuk AC-nya Dan sudah digital Dan untuk kondisi mobilnya 2016 itu harganya di Rp110 juta Dan kondisinya tentunya istimewa Mesin sudah kita remajakan Dan mesin kita kasih garansi tentunya Dan untuk Rp110 juta itu sudah bebas request warna Tapi Om Jalaludin Blubis lebih suka warnanya hitam Dan kemarin indian Pemesanannya warna hitam Kita sudah jadi untuk pengecatannya Dokumennya pun sudah sesuai surat-surat Dengan warna mobilnya Dan tentunya pajaknya hidup teman-teman Untuk harga Rp110 juta itu unitnya masih standar Tapi disini Om Jalaludin Blubis Melakukan modifikasi ringan-ringan saja Tapi terlihat keren Jadi tetapak depannya ini Seperti mobil-mobil premium Seperti Fortuner Kalau kita lihat sekilas Karena kita sudah pasangkan disini ada tanduknya Untuk bagian depan Ini ada penambahan di bagian tanduk ya teman-teman Ini di luar harga mobilnya Karena ini masuknya ini modifikasi Dimana tanduknya ini keren banget Berbahan plastik Dan disini ada tulisannya Hammer Jadi ini konsep tanduk model-model mobil hammer Jadi keren banget Gagah banget Terlihat kokoh untuk bagian depannya Dan disini pun ada logo mobilionya Disini Dan ini menyala teman-teman Untuk logo mobilionya Jadi keren banget Dan disini ada dua DRL Di tanduknya Yang sudah terpasang dari bawaan tanduknya Tentunya Tanduk ini selain untuk variasi Dia juga berfungsi untuk menahan benturan tentunya Dan untuk kondisi headlampnya Disini headlampnya masih standar banget Bawaan dari PT Bluebirdnya Disini kita ganti untuk lampu senjanya Dengan menggunakan warna biru Supaya menambah sisi elegan Di bagian tampak depan Di saat malam hari tentunya Dan untuk bagian depan Mungkin hanya bagian Tanduk saja yang dimodifikasi Oh iya hampir tertinggal teman-teman Kaca film depan sudah kita pasangkan Untuk kaca film depan Kita menggunakan yang 40% Jadi fungsinya untuk Meredam panas Dan tidak terlalu terlihat mencolok Untuk dari luar ke dalam itu Samar Tapi dari dalam ke luar Tentunya masih terlihat sangat jelas teman-teman ya Untuk bagian depan mungkin Standaran Hanya modifikasi di bagian tanduk dan kaca film Dan di bagian samping Kita lakukan modifikasi di kaca film juga teman-teman Kaca film samping Kita sudah pasangkan yang 60% ketebalannya Dan disini Untuk konsep warna kaca filmnya Kita gunakan yang konsepnya ini Sedikit Krum Jadi seperti kaca Dia memantulkan Gambar lagi Untuk kita di sisi Kaca filmnya Karena kita menggunakan yang konsepnya Separta teman-teman Dan disini juga sudah kita pasangkan Talang air Di 4 sisi pintu tentunya Dan ini untuk penampilan Sampingnya ini benar-benar standar Kecuali kaca film dan talang airnya Untuk velgnya Dia masih menggunakan Velg Ring 15 Kaleng teman-teman Tapi disini ada cover dropnya Bawaan dari PT Bluebirdnya Jadi terkesan seperti velg racing Dan disini sudah ada Bantuan sand sampingnya juga Tentunya safety banget Karena Sand samping disini Berfungsi saat kita Putar balik arah ya Di bagian samping Tidak kita pasangkan body kit Karena emang Ini benar-benar konsepnya standar Untuk pemakaian sehari-hari Om jalan lalu di rubis Handle pun masih senang Ada dengan warna body Dan di bagian belakang Kita cek bagian belakang Nah untuk bagian belakang Yang kita modifikasi disini Kita pasangkan juga Tanduk pengaman Di bagian Bumper belakang Ini untuk menahan Benturan juga Dan disini berfungsi untuk Tarikan towing Teman-teman Nah disini juga sudah kita pasangkan Kaca film di bagian belakang Kaca film belakang Sedikit lebih gelap Karena kita pasangkannya Yang di bagian belakang ini Senada dengan bagian samping Kita pasangkan yang 60% juga Dan disini Untuk cover platnya Hampir tertinggal teman-teman Bagian depan sudah kita pasangkan Cover plat Dan untuk di bagian Belakang juga Sudah kita pasangkan Cover plat Ini ada lampunya sebenarnya Karena ini terlalu siang ya Kita bikin kontennya Jadi tidak terlalu terlihat Untuk lampu di bagian cover platnya Di bagian atap tentunya Sudah kita pasangkan sirip hue Sirip hue nya kita kasih yang spesial Kombinasi hitam dan chrome Jadi ada adsense chrome nya Di bagian sirip hue nya Keren banget tentunya Dan disini juga ada penambahan Kamera mundur di bagian belakang Jadi untuk atlet mundur tuh Lebih nyaman Karena dibantu oleh Kamera mundur yang sudah Terkoneksi dengan Head unit yang sudah kita pasangkan Di bagian interior Nah untuk bagian depan Samping belakang Yang dimodifikasi hanya sedikit saja Tapi untuk basic mobilnya ini 110 juta saja Teman-teman bisa dapetin Honda Mobilio Tapi belum berikut modifikasinya Kalau modifikasinya Teman-teman itu suka-suka saja Jadi mau modifikasi apa saja Dan budgetnya berapa Bisa juga kita aplikasikan Nah sudah kita bahas semua Untuk bagian eksterior Dan bagian interior Seperti apa Mobilio 2016 Bekas taksi bluebird Langsung kita lihat Bareng-bareng Di bagian interiornya Oke teman-teman Kita sudah berada di Honda Mobilio Peserannya Om Jalaludin Untuk interiornya itu Masih standar Tapi standar dari Bawaan kita juga Sudah Keren banget kok Sudah layak pakai Karena untuk bagian joknya Disini Masih mulus banget Untuk joknya Dan untuk Honda Mobilio Joknya itu cover Ini cover saja Warna hitamnya Karena dia bawaan Aslinya itu Blue Drew Nah warnanya itu Beach Tapi untuk Bawaan dari kita itu Ada covernya Khusus Honda Mobilio Jadi kalau bawaan Warna hitam Tinggal dicopot saja Dia akan kembali Ke jok aslinya Blue Drew Dan masih mulus banget Tinggal dibersihin Dikit saja Nah untuk bagian setir Disini polosan saja Karena kita sudah ada Restorasi bagian setirnya Tapi untuk Honda Mobilio Beli standar pun Dia sudah ada Power window nya Tentunya auto up Dan auto down Dan untuk power window ini Asli bawaan dari Pabrikan Honda nya Teman-teman Jadi enak banget Dan mobil ini juga Sudah dilengkapi dengan Mirror Bawaan dari Honda nya juga Tentunya untuk Electric mirror nya Di bagian kaca spion Jadi untuk mengatur Arah pandangan kita Di kaca spion Itu cukup dengan Menggunakan Mirror yang sudah terpasang Dari bawaan Honda Mobilio Dan disini sudah kita Lakukan restorasi Untuk bagian Head unit monitor nya Kita sudah lakukan Restorasi Di head unit Double DIN Ini tujuin Yang Android Teman-teman Jadi disini kita bisa Akses Google Chrome Playstore Maps Dan kita sudah bisa Nonton Youtube juga Disini Dan teman-teman bisa Download juga aplikasi Sesuai keinginan teman-teman Karena sudah dilengkapi Oleh playstore tentunya Untuk head unit Double DIN Android nya Dan untuk AC nya Tentunya dingin banget Teman-teman Karena kita gak jual AC panas Ataupun mesin rusak Disini AC nya dingin Dan ini double blower Sampai ke baris Keduanya Ada AC nya juga Dan tentunya Mobilio ini cocok banget Untuk menjadi Mobil keluarga Karena dia muat 7 penumpang Untuk standarnya Dan untuk Teman-teman yang Keluarganya lebih banyak Bisa juga dimasukin Karena dia ada 3 baris bangku Mungkin Mungkin dimuat Untuk 8 orang Juga masih bisa Nah Kita sudah bahas Untuk bagian jog nya Dan untuk bagian dashboard Teman-teman bisa lihat Ini dashboard Bener-bener bawaan Dari Honda nya Sudah 2 tone Dimana ada perpaduan Warna hitam di dashboard nya Dan warna beach Ini warna asli Bawaan dari Honda Mobilio nya Dan bagian atap nya Masih blue drew Warnanya juga beach Dan untuk Pilarnya ini masih plastik Cuma sudah berwarna beach Sampai ke bagian Door trim nya Jadi untuk Honda Mobilio ini Simple banget Modifikasi sedikit Sudah terlihat Elegan teman-teman Untuk karpet dasar Sudah kita kasih juga Disini Nah karpet dasarnya Ini bawaan dari Hondanya teman-teman Ada logo Honda Mobilio nya Khusus untuk Honda Mobilio Kita kasih Dan sudah Terjaga juga Untuk kebersihannya Kita tinggal masukin Salon untuk bagian interior Kita habis test drive Jadi sedikit kotor Untuk bagian eksterior Interior Sudah kita bahas semua Kita balik lagi Untuk ke bagian depan Teman-teman Nah teman-teman Untuk bagian interior Sudah kita bahas Eksterior sudah kita bahas Mungkin teman-teman Selalu penasaran Kenapa kok mesinnya Tidak diambil gambar sekalian Kali ini Khusus Mobil ini Dan mobil-mobil seterusnya Kita akan review Untuk bagian mesinnya juga Teman-teman Kita langsung kasih lihat Untuk bagian mesinnya Nah Ini dia mesin standar Dari Honda Mobilio Bawaan dari kita Dimana sudah kita turn up semuanya Sudah kita remajakan Tentunya mesinnya Dan kita kasih garansi juga Untuk mesinnya Teman-teman bisa lihat Disini tidak ada getaran Yang mencukupi jatan Karena mesinnya sudah kita Benar-benar kita bongkar Dan kita cek Kalau ada kerusakan Sudah kita ganti Dari awal sebelum Diambil unitnya Dan untuk aki Kita sudah ganti Dengan yang menggunakan Aki yang Layak pakai Kalau teman-teman ingin ganti baru Khusus Honda Mobilio Dia tidak dapat aki baru Cuman akinya itu Masih layak pakai banget Terkecuali Untuk Toyota Vios Limo Karena Toyota Vios Limo itu Dikover oleh Perusahaan Bluebird Untuk aki baru Jadi teman-teman yang Pengen ganti aki baru Mungkin sedikit kurang puas Dengan aki yang Layak pakai Pengen ganti aki baru Tinggal ditambah saja Budgetnya sedikit Sedikit lagi lah Untuk dapetin aki baru Nah teman-teman bisa lihat Disini juga tidak ada Bekas lakanya Teman-teman ya Ini masih lurus Tidak ada keriting-keritingnya Untuk bagian cup mesinnya Dan mesinnya Tentunya tenang banget Mounting kemarin Sudah kita ganti Jadi cerita pendeknya Mobil ini kemarin itu Mesinnya sedikit getar Kita lakukan pergantian Mounting di bagian Mesinnya Dan supportnya Sudah kita ganti Shocknya pun kita ganti Kemarin Jadi mobil ini Sudah siap jalan Ke kota Bengkulu Nah buat teman-teman Yang berminat Untuk pemesanan unit Honda Mobilio Maupun Vios Limo Bisa langsung kontak Halo-halo nomernya RW Soto Saya taruh di bagian Deskripsi Dan apa-apa saja Yang sudah kita modifikasi Di mobil Honda Mobilio ini Saya taruh juga Di bagian deskripsi Mungkin segitu saja Review singkat dari saya Salam hormat saya Dari RW Soto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!